Intro Assalamualaikum Wr. Wb Panjang Umur Perjuangan Teman-teman sekalian Hari ini saya mau membahas Satu isu yang Sebenarnya sangat berkaitan dengan Kualitas demokrasi di Indonesia Bahkan kalau kita baca Misalnya salah satu temuan Indeks demokrasi yang menunjukkan bahwa Demokrasi Indonesia mengalami kenaikan Belakangan itu disumbangkan Sebenarnya bukan oleh pemerintahan Tapi kebanyakan disumbangkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Cipta Kerja. Nah sekarang saya mau membahas Mahkamah Konstitusinya. Karena Mahkamah Konstitusi meskipun itu adalah Lembaga kekuasaan kehakiman Tapi dia menjadi memegang esensi penting Dalam kualitas yang namanya negara demokrasi Karena salah satu ciri negara demokrasi Tentu saja adalah adanya peradilan Yang menguatkan Struktur hak asasi manusia Atau hak asasi atau hak-hak warga negara Yang ada di suatu negara. Mahkamah Konstitusi ini Mengalami perkembangan menarik Sebenarnya ya belakangan. Karena Ada keluar Undang-Undang 7 tahun 2020 Yang isinya 90% itu tidak Ada sumbangan apa-apa untuk perubahan Mahkamah Konstitusi. Isinya itu Hanya membenarkan putusan MK Sebelumnya. Hanya mencabut Pasal yang sebenarnya sudah pernah Diuji di Mahkamah Konstitusi Dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Jadi isinya nyaris tidak ada. Tetapi Selebihnya juga tidak memberikan Sumbangan apa-apa terhadap perbaikan Mahkamah Konstitusi. Satu-satunya Itu yang ada adalah Perpanjangan usia pensiun Bagi Hakim Konstitusi Dulu begini ya. Hakim Konstitusi Itu dipilih 5 tahun Lalu setiap 5 tahun dia harus Dipilih kembali. Dengan pemilihan Melalui proses fit and proper test Melalui pansel jika itu Berada di Presiden. Dan Pansel juga belakangan jika ada di DPR Lalu ada fit and proper testnya Di masing-masing kelembagaan itu. Sampai kemudian Pemerintah atau DPR itu Mengirimkan siapa kandidatnya Kecuali Mahkamah Agung ya Yang paling tertutup. Karena Hakim Konstitusi Ini 3 dari MK, 3 dari 3 dari MA, 3 dari Presiden Dan 3 dari DPR. Nah kecuali itu Mahkamah Agung aja yang tertutup. Yang lainnya Relatif lumayan terbuka. Menariknya Sekarang pasal itu diubah Tidak lagi perpanjangan 5 tahun Lalu dapat diperpanjang 1 kali 5 tahun Tetapi semua Hakim Konstitusi Langsung diperpanjang Sampai usia 70 Jadi terjadi perpanjangan luar biasa Sampai usia 70 atau 15 tahun mengabdi di Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi menarik Karena masa jabatan ini Saya menjuluki waktu itu Saya mengatakan bahwa ini kaya obat Tidur untuk Mahkamah Konstitusi Jadi Mahkamah Konstitusi tidak akan berani Melakukan lompatan-lompatan luar biasa Kalau tulis salah satu tulisan di Kompas mengatakan, malah dia mengatakan Gratifikasi konstitusional. Jadi ada Semacam gratifikasi Pemberian kepada Hakim supaya Kemudian Hakim itu menjadi lembek Tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan Kemudian tidak bisa mengawal hak asasi Warga negara dengan baik. Betulkah Itu? Mari kita periksa. Menurut saya Dalam catatan tertentu Itu sangat mungkin dibenarkan Kecatatan itu. Yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mendapatkan Pil tidur atau mendapatkan Gratifikasi konstitusional. Kenapa? Karena Kalau kita lihat belakangan, putusan Mahkamah Konstitusi nyaris. Tidak ada Yang memadai. Tidak ada yang luar biasa Luar biasa banget. Kita mulai misalnya Dari kasus-kasus yang berkaitan Erat dengan kepentingan pemerintah Dan DPR yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dan diputus ya Alakadarnya. Sekadar mencoba misalnya putusan Mahkamah Konstitusi soal KPK Putusan Mahkamah Konstitusi soal KPK Undang-undang yang dibuat sengaco itu Diputuskan bahwa tidak ada pelanggaran Formil di dalamnya. Tidak ada Ya ada beberapa pelanggaran material Tapi kemudian tidak memberikan sumbangsi Apa-apa untuk perbaikan KPK Dan akhirnya kita tahu. Seperti Video yang sebelumnya. Saya mengatakan Bahwa KPK kemudian mengalami Pembusukan. Mengalami merepih Dan akhirnya merapuh. Di undang-undang Itu yang memperpanjang ini Hakim Konstitusi seakan-akan Kemudian diberikan pil tidur Atau gratifikasi konstitusional. Kenapa Saya mengatakan ini sangat mungkin Iya. Karena dengan teori Hukum apapun sulit rasanya Kita membenarkan ada tiba-tiba Perubahan kebijakan Pada sebuah kelembagaan termasuk Perpanjangan masa pensiun Tapi tidak dilakukan untuk periode berikutnya Harusnya. Kalau kita bicara soal seharusnya Kalau misalnya Hakim Konstitusi Tiba-tiba diperpanjang Dua tahun Diperpanjang menjadi 15 tahun Atau sampai usia 70 tahun Harusnya berlaku tidak untuk Hakim-hakim yang ada sekarang Harusnya berlaku untuk Hakim yang berikutnya Kenapa? Karena kalau berlaku Ke Hakim-hakim yang sekarang Saya mengatakan itulah Konflik kepentingan yang terjadi Di Hakim-hakim Dan konflik kepentingan ini Besar sekali Bagaimana mungkin sebuah gula-gula Pil tidur yang dikasihin Ke mereka Itu mereka telan mati-matian Mereka telan dengan baik Gratifikasi konstitusional itu Mereka ambil Padahal Itu konflik kepentingannya Tinggi sekali Harusnya Lagi-lagi Harusnya saya mengatakan ya Untuk menghilangkan Konflik kepentingannya Kita belajar Caranya yaitu adalah Memberlakukan untuk Hakim berikutnya Jangan Hakim sekarang Supaya Hakim sekarang Itu terikat pada Konstruksi dan janji Yang ada sekarang Ketika dia diangkat Menjadi Hakim Konstitusi Untuk di jabatan 5 tahun Dan sesulahnya Bisa dipilih satu kali lagi Dengan begini Menurut saya Jelas Mahkamah Konstitusi Secara konteks Teori hukum Jelas mengalami Konflik kepentingan Dan saya mengatakan Bahwa konflik kepentingannya Bahkan lebih besar Dari pernikahan Rencana pernikahan Antara ketua MK Dengan adeknya Presiden Itu tingkat Konflik kepentingannya Menurut saya malah lebih tinggi Karena ini langsung Menjadi semacam Gratifikasi Yang disematkan Kepada pada Hakim Konstitusi Apakah ada putusan Hakim Konstitusi Hakim MK Yang kelihatannya menarik Ya barangkali Putusan cipta kerja Termasuk yang menarik lah Walaupun Kalau kita paham Konstruksinya Ya sedikit Ada masalah Melalui proses pengambilan Keputusan Apalagi disitu Ada konstruksi 5-4 5 yang akhirnya Menyetujui Putusan bersyarat itu Dan 4 yang tidak Menyetujui Dan kalau Dilihat konstelasinya Saya yakin Keputusan ini Tidak diambil Penuh secara hukum Bisa jadi diambil Secara politik Sebenarnya Nah putusan yang lainnya Saya tidak melihat Mahkamah Konstitusi Melakukan pelayanan Yang luar biasa Terhadap tegaknya Hak asasi Atau hak konstitusional Warga negara Ujian terbesar Mahkamah Konstitusi Menurut saya Bukan di pengujian Undang-Undang KPK Bukan di pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Di Undang Minerba Tapi sebenarnya Di pengujian terhadap Undang-Undang nomor 7 Tahun 2020 Atau perubahan Undang-Undang MK itu sendiri Disitu pengujian terbesar Karena nanti Pengujiannya adalah Bagaimana Hakim Konstitusi Berani keluar Dari cangkang Kepentingan pribadinya Karena kalau kita lihat ya Pengujian di Undang-Undang MK itu Pengujian yang berkaitan Dengan Ya Masa pensiun Hakim MK ini Beranikah MK Berlawanan dengan Hasrat dan kepentingan Pribadinya Harusnya berani Harusnya berani Kenapa harus berani Karena mereka Statusnya adalah negarawan Yang harusnya bersifat negarawan Yang harusnya Berfikirnya Tidak lagi pada dirinya Tapi pada negara Harusnya berani Berhadapan dengan Ya Undang-Undang 7 Tahun 2020 Termasuk soal Kepentingan pribadi mereka Perpanjangan Masa pensiun mereka Lagipula begini Kalau kita lihat Secara konflik kepentingan Jelas Mereka harusnya berani Menutup Kemungkinan konflik kepentingan itu Dan menggunakan Teori hukum Yang saya bilang itu tadi Teori hukum Yang menghindari Konflik kepentingan Dengan cara Memperlakukan untuk Hakim berikutnya Yang kedua Kalau kita mau bicara soal Mengapa suatu undang-undang diubah Undang-undang diubah itu kan Karena ada Kepentingan Ada keperluan khusus Mahkamah Konstitusi sendiri Kalau kita baca Dalam berbagai keterangannya Dia mengatakan Kepentingan terbesar Mahkamah Konstitusi Adalah Memperbaiki hukum acaranya MK meminta Perbaikan Perubahan Penguatan Yang berkaitan dengan Hukum acara Dan Subsek Subsistem pendukung Terhadap hakim Tapi undang-undang tujuh Tahun 2020 Tidak membicarakan itu Isinya Nyaris tidak ada Hal yang berarti Kecuali soal Perpanjangan usia Buat mereka Saya harapkan Hakim Konstitusi Berani keluar dari Cangkang pribadinya Berhadapan dengan Kepentingan macam ini Berani untuk mengatakan Undang-undang ini Inkonstitusional Tidak bisa Mereka melakukan Gratifikasi Konstitusional Terhadap kami Para hakim Untuk kemudian Disuap Diberikan hadiah Atau diberikan Gula-gula Yang menjadi obat Tidur buat kami Sehingga kemudian Tiba-tiba terjadi Perpanjangan usia 15 atau Sampai usia 70 tahun itu Kembali terpulang Ke hakim Konstitusi Beranikah Maukah Mampukah Keluar dari Apa yang saya sebut Dengan cangkang pribadi Bahkan yang luar biasa Ada satu pasal khusus Yang diberikan Kepada Salah seorang Hakim yang ada Di mahkamah konstitusi Yaitu Hakim yang diangkat Ketika berusia Belum 55 tahun Artinya Dia sangat potensial Menjadi Lebih dari Kalau diperpanjang Sampai usia 70 Itu menjadi usia Lebih dari 15 tahun Sehingga dibuatkan Pasal khusus Yang mengatakan bahwa Ada klausula 15 tahun Mengabdi di Mahkamah konstitusi Hakim konstitusi Ada 9 Yang mengaku Negarawan Sekarang saatnya Anda berhadapan Dengan sebuah Pengujian undang-undang Yang akan menguji Kadar Kenegarawanan Anda Menguji Kadar Tingkat pemahaman Anda Barangkali soal Konflik kepentingan Dan yang terakhir Menguji Pemahaman dan Keyakinan Para hakim konstitusi Soal teori-teori hukum Yang sama-sama Dipelajari selama ini Mampukah mereka Berhadapan dengan itu Atau akhirnya Mereka lebih Mementingkan kepentingan Pribadi Wallahuala Kita tunggu putusan Mahkamah konstitusi Soal pengujian undang-undang 7 tahun 2020 tersebut Kalau mereka mampu Mudah-mudahan mampu Setidaknya ini Sedikit menyelesaikan Tapi kalau tidak Kembali kita tembari Hanya bisa bergumam Atau berucap Panjang umur perjuangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!